Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk lebih info menarik daripada channel saya. Terima kasih. Halo guys, salam sejahtera dan selamat pagi. Kali ini saya akan menyampaikan satu info yang sangat-sangat penting untuk semua pemohon kategori Aisinar. Saya percaya bahwa mungkin ramai yang tidak tahu cara untuk menyemak bilakah tarik pembayaran untuk kategori Aisinar untuk bulan, Februari, Mac, April, Mei, dan Jun 2021. So, hari ini saya akan ajaran Anda semua bagaimana cara dia untuk menyemak bilakah duit masuk pada bulan ini dan juga bulan seterusnya. Ramai yang ada jadwal pembayaran Aisinar namun tidak tahu bagaimana cara membaca jadwal tarik pembayaran Aisinar. So, disini saya akan kongsikan kepada Anda semua ilmu yang sangat berguna ini. Cara semakan ini sesuai untuk pemohon yang membuat pengeluaran Aisinar melalui account. Anda telah menerima pembayaran Aisinar bulan Januari. Coba semak tarik pembayaran Aisinar pada bulan Januari melalui i-account KWSP guna portal i-cinar. So guys, langkah yang pertama adalah Anda perlulah mempunyai i-account. Anda perlu mempunyai i-account untuk log masuk menggunakan ID dan password Anda. Selepas sudah masuk, Anda perlulah cari bahagian ataupun cari tombol withdrawal. So, tekan withdrawal. Sudah tekan withdrawal. Nah, lepas itu tekanlah withdrawal history. Withdrawal history. Dan sila pilih Aisinar dan klik perkataan Aisinar. Selepas itu Anda akan menembak paparan dipaparkan maklumat bayaran Aisinar. So, itu adalah langkah yang mudah. Lima langkah yang mudah. Pastikan Anda mempunyai i-account. Dan lepas itu, masuk ke withdrawal. Dan tekan withdrawal history. Sila pilih Aisinar. Dan klik perkataan Aisinar itu. Setelah itu, screen akan mempaparkan maklumat bayaran Aisinar. Maksud tarik mula bayaran berulang. Ia bermaksud bayaran Aisinar Anda bermula pada tarik yang dipaparkan. Dan bayaran bulan dan seterusnya juga pada tarik yang sama. Contohnya, Anda telah mendapat bayaran Aisinar pada bulan Januari. Pada tarik 5 hari bulan. So, untuk bulan Februari Anda akan juga mendapat bayaran pada 5 hari bulan Februari juga. Dan seterusnya. Mungkin ada sedikit juga kelewatan jika tarik tersebut jatuh pada hari Sabtu, Ahad, dan juga cuti umum. So, kalau tarik tersebut jatuh pada Sabtu, Ahad, dan juga cuti umum. Mungkin pembayaran Anda akan sedikit lambat masuk ke dalam account. Cara semakan ini sesuai untuk pemohon yang menggunakan portal Aisinar. Bagi Anda yang guna portal Aisinar, boleh disemak di portal tersebut. Dan Anda akan dipaparkan tarik bayaran Anda. Jika pernah menerima BSH BPN 2.0, sila buat kemas kini BPR untuk layak menerima bantuan. Itu adalah info tambahan daripada saya. Contohnya, jika bayaran bulan pertama pada 5 Januari, maka bayaran bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam juga pada 5 hari bulan setiap bulan. Untuk keterangan lanjut tentang Aisinar KWS, sila layar ekilaman web yang saya akan sediakan di dalam deskripsi. Dan juga terima kasih karena terus berada dalam video saya. Saya akan terus berkongsikan tentang bantuan dan juga bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat. Sekian saja video saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.